Jadi, untuk mengerjakan soal reading, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kita paham pertanyaannya itu apa. Karena ketika kita paham pertanyaannya apa, baru kita ntar tinggal jawab. Oke, bagi yang tidak ikut tadi pagi, sudah dijelaskan bahwa ada beberapa jenis pertanyaan dalam reading. Secara garis besar terbagi lima, ntar di lima ini ada sup-supnya lagi. Jadi, sekalian kita bahas soalnya, kita bakal juga lihat apa sih jenis soalnya. Jadi, bisa sekalian saja. Oke, let me share. Oke. Nah. Oke. Oke, question one, ingat, setiap pertanyaan reading itu, bentar ya, saya coba dulu deh, kelihatan enggak kalau misalnya di scroll? Bisa kan, dua-dua kiri-kanannya bisa kan? Oke, so here we go, seperti yang sudah kita bahas, reading itu terdapat beberapa passage di dalamnya, barang empat atau lima, nanti setiap passage-nya itu bakal ada pertanyaan. Oke, nah kita langsung lihat pertanyaan yang pertama, nah yang di sebelah kiri itu adalah passage-nya. Meanwhile, sebelah kanannya itu pertanyaan. Oke, langsung aja kita go ke pertanyaan pertama. Kita lihat nih, what is the primary purpose? Oke, berarti yang ditanyanya itu overall review. Ingat kan ketika ditanya purpose, tone, sama curse, itu berarti overall review. As I said, untuk pertanyaan yang seperti ini, jangan dijawab di pertama, tinggalkan aja dulu. Terus yang kedua, the word full. Kalau kita udah ini nih, yang seperti ini, berarti ini pertanyaan tentang vocab. Ya kan, pertanyaannya tentang vocab. Nah, langsung aja kita lihat, kalau pertanyaan tentang vocab, langsung aja kita lihat di passage-nya, in line one. Oke, di line pertama ternyata ini dia, teman-teman. In line one. Sure, kita block. Langsung aja, kalau misalnya kita tidak tahu artinya apa full, sebenarnya full itu bahan bakar ya, kalau misalnya kita tahu. Kita bisa langsung ambil yang di sini, kita cocokkan, cocok atau enggak. Forward, bisa jadi, karena bahan bakar itu untuk menghidupkan kan. Bombarding, tidak mungkin, karena bombarding itu membombarding. Kredit, kredit, menciptakan, tidak masuk akal. Propol itu mendorong. Jadi, yang benar adalah power. Karena full itu maksudnya sama seperti memberikan energi, menghidupkan gitu. Oke, sorry. Nah, kemudian masih sama pertanyaan tentang vocab. The word state. Nah, untuk pertanyaan vocab ini, ingat ya, kita langsung lirik ke line yang sudah disebutkan di soal. In line three, berarti kita langsung pergi ke line tiga. The word, nah ini dia, state. Oke, the word state. The sun has existed in its present state for about four billion. Kita lihat, for about four billion. Yang paling sesuai dengan state ini adalah, itu bukan location ya, bukan shape, bukan size, tapi ini adalah condition. Somehow memang state di sini, maknanya itu condition. Oke. Pertanyaan nomor empat, it can be inferred from the passage that the sun. Nah, kalau sudah ada kata-kata inferred, ya kan, ada kata-kata inferred, itu berarti kita ngomongin pertanyaan tentang indirect, ya. Indirect question. Oke, apa sih indirect question itu? Tadi sudah, indirect question itu adalah pertanyaan yang tersirat. Jadi, dia tidak langsung ter-state di passage-nya. Oke, indirect question. Gimana kalau sudah indirect question? Langsung kita lihat. Oke, anyone here? Sorry, I have to stop. Just share screen first. Let me go again. Oke. Nah, kalau sudah ada invert, ya kan, invert, ini clue-cluenya, kayak invert, atau implied, kadang-kadang, dan lain-lain ada di materi tadi, itu sudah indirect question. Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah, kita cari keyword-nya, di soal, keyword-nya itu sun, berarti dia nanya tentang sun. Oke, dia, sorry, dia nanya tentang sun. Kemudian, kita lihat di mana sih yang ada ngomongin sun di passage. Go to the passage, ini ada sun, satu, ya kan. Kemudian ini ada juga sun, kita tanda dulu. Ini ada sun. Ini ada sun. Oke, most likely di sini lah, karena ada dua sun di sini, ya kan, di paragraf pertama. Kemudian, kita lihat apa yang diberikan pilihannya untuk kita. Dia bilang, it's approximately halfway through its life is a yellow dwarf. Approximately itu mendekati, udah tadi, seperti di materi ya, mendekati halfway, setengah daripada kehidupan setelah yellow dwarf. Oke, ini ada yellow dwarf di sini. Kita tandai aja, karena ada di sini, ya kan, ada di pertanyaan. Yellow dwarf setengah. Kita lihat. Oke, dia bilangnya for about ini. Dia jadi yellow dwarf-nya itu selama, ini ya, selama 4.600.000.000, dia jadi yellow dwarf. Apakah itu setengah? Kita lihat dulu. Lanjut. By studying other star, astronomer can predict what the rest of the sun will be about. 5 billion years from now become hotter. Oke, kita punya clue yang ini ternyata, tidak cukup di paragraf pertama. 5 billion from now become hotter. Berarti ini sudah 4 billion, 600 million. Nah, 5 billion years from now, ya kan, 5 billion years from now, lebih panas. Which is, ketika lebih panas ini, agak, skimming-nya agak jauh sih. Dia bakal jadi red giant. Katakan lagi, dia bakal jadi red giant. Oke, sebelumnya kita lihat lagi alternatif jawaban yang dikasih. Has been in existence for 10 billion. Nah, ini salah ya, teman-teman. Jawaban yang B, kenapa? Jelas dia bilangnya 4,6. Ya kan, ini nih, yang dikuningin. Berarti bukan 10 billion years, tapi 4 billion, 600 million. Kemudian, rapidly changing in size and brightness. Rapidly changing. Rapidly changing in size and brightness. Kita lihat, dia tapi bilangnya, the sun in a present state. In a present state, maksudnya masih sama. Berarti salah. Bukan, dong, jawaban ini. Tidak berganti. Ya kan? Will continue as a yellow draft for another 10 billion. Enggak, dong. Dia di sini jelas bilang, 5 tahun dari, eh, sorry, kok 5 tahun ya. 5 billion years from now, the core of the sun will shrink and then become a red giant. Jadi, bukan. Jadi, 5 years will change. Oke, jawaban yang paling tepatnya adalah si A. Jawaban yang paling tepatnya adalah si A. Karena di sini dia bilang 5 billion years lagi, dia akan berganti. Sedangkan ini sudah 4 billion and 600 million. Makanya sudah hampir setengah. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 5. What will probably be the first state of change as the sun become a red giant? Oke. Ngomongin what will probably... Masih kita ngomongin tentang ini ya, unstatic ya. Ya kan? Tapi ini jelas sebenarnya pertanyaannya. Oke. The first stage of change. Kita punya cluenya. The first stage of change. As the sun becomes a red giant. Oke. Ketika dia jadi red giant. Ini keyword kita. Keywordnya. And then, kita lihat first stage of change. Ada di mana? Langsung kita scan di paragrafnya. The higher... Kita... The surface temperature will fall. The higher temperature of the... Oke. Kita punya red giant star di sini ya. Will be a red giant star. Ini dia. Sesuai dengan keyword. Sesuai dengan keyword. Kemudian kita lihat... The surface temperature will fall. The higher temperature of the center will increase the rate of thermonuclear. The other regions of the sun will expand expression over the sun. The sun will be a red giant on earth become too hot for life to exist. Di mana ya? Kira-kira keywordnya di passage. Oke. The outer regions, ya kan? Ini dibilang the outer regions of the sun will expand approximately 35 million miles. Oke. Which is the concept of the sun. Nah, kalau misalnya outer regions-nya itu melebar, which mean, ya kan? Centernya itu akan lebih kecil. So, the answer is... So, the answer is... No. Nah. And then we go to number six. When the sun becomes a red giant... Oke. When the sun become red giant, masih di sini ya. The sun become red giant, what will condition be like on earth? Seperti apa sih kondisi bumi? Oke. Condition be like on earth. Oke. Di sini kita ketemu earth. Berarti ini masih cluenya itu red giant. always type red giant and then condition on the earth, ya. Condition... Oh my God. I always type the wrong, but... Condition on red... Condition of the earth when it be a red giant. Nah, kita lihat nih. Langsung kita lihat di passage, di mana yang ada red giant-nya, terus di mana yang ada earth. Dan kita ketemunya di sini. Ada earth. Kemudian kita lihat. The sun will then be a red giant star, temperature on the earth will become... Oh, ini dia jawabannya. Too hot for life to exist. Oke, ternyata dia tidak bisa ditinggali lagi karena terlalu panas. So, ini sangat clear sebenarnya. Dia tidak disinonim-sinonimkan. Oke. Kita ke nomor tujuh. As a white drive, the sun will be... Kita lihat, kita punya white drive. Kita punya white drive. Di mana sih white drive? White drive. Oke, di sini ada... Kita langsung skimming. Oke, kita punya white drive. Oke. Kita lihat. Once the sun used up, after it changed to the size of the earth, it will become a white drive star. Oke, white drive star. The sun made true of huge amount of gases. Eruption of the earth as it changed from a red giant to a white drive. Oke, kita punya dua. Kita lihat alternatif jawaban yang dikasih. Yang dikasih adalah the same size as the planet Mercury. Apakah sama dengan planet Mercury? Tidak disebutkan ya. Kemudian, thousands of times smaller than it is today. Oh, it will begin to shing. Oke, it will begin to shing. Ternyata, it will begin after it shrinks to the size of the earth, it will become a white dark star. Nah, ternyata ketika dia menjadi white drive, dia bakal menyusut. Which means, shring ini sama artinya dengan smaller than today. Karena dia menyusutkan, berarti dia lebih kecil daripada yang sekarang. Kita lihat lagi. According to the passage, width of the following best describe the sequence of stage. Oh, dia nanya, apa ya? Tingkatan. Dia nanya, sequence of stage that the sun will probably pass through. Kita lihat. Langsung aja, ini sangat jelas sebenarnya. Di pertama, dia punya yellow dwarf. Ya kan? Dia punya yellow dwarf. Kemudian, dia punya red giant star. Kita lihat, yellow dwarf. Red giant. Oke, kemudian white dwarf. Dan yang terakhir, dia punya black dwarf. Oke. Jadi, yang paling memungkinkan adalah jawabannya itu C. Oke. Dan, oke. Nomor 9, lagi-lagi ini tentang vocab ya. Tentang vocab. The phrase throw off in line 17. 17. Mana dia? Langsung kita ke 17. Oh, ini dia. Throw off. Oke, throw off. Nah, kita lihat dulu nih. Ini udah konteks. Mungkin throw off itu agak, yang ini kan, difficult. Tapi kita lihat konteksnya. The sun may throw off huge amount of gases. Throw off. Burn up itu membakar. Convert itu mengkonversikan. Let in memberikan masuk. Jadi, yang paling memungkinkan di sini adalah eject. Karena throw off itu, artinya itu seperti mengeluarkan. Eject juga mengeluarkan. Terus, the word there. Nah, ini reference. Kalau udah ada the word there. Sebelumnya udah tadi. The word state. Belum. Kalau misalnya udah ada the word there, the word this, that, the refer. Nah, ada kata-kata reverse ini. Ya kan? Berarti kita cari dia ini sebenarnya menggantikan posisi siapa. Ya kan? Berarti ini referen. Oke. Untuk referen, sama seperti pocket, dia langsung ter-state kan? In line 23. Kita langsung ke 23. Di mana sih 23? Oke. Reminds there. Ini dia. Ternyata ini dia. Nah, dari ini balik ke mana? Kita lihat noun yang mungkin ada di sebelumnya. Ada after this. If any atmosphere remind there. Apakah atmosphere? Bukan. Karena remains there. Bukan atmosfernya yang di sana, tapi atmosfernya tertinggal di sana. Kita balik lagi ke belakang. Di sana di mana maksudnya? Kita lihat lagi satu kaliman ke belakang. After the sun has become a black dwarf, the earth will be dark and cold. Oke. Jadi, yang paling dekat itu dengan there adalah the earth. Nah, sama dengan the earth itu adalah our own planet. Karena di sini tidak disebutkan earth kan? Jadi, earth itu kan planet kita. So, the answer is our own planet. Kemudian, nomor 11. Which of the following best describe the tone of the passage? Oke. Ngomongin tentang tone, itu kita ngomongin tentang overall review question. Jadi, kalau udah nemuin tentang tone, sama yang kayak di atas tadi tentang primary purpose, sama aja, atau main idea, itu saran, tipsnya adalah kita lanjut dulu soal yang lain, karena sekaligus kita baca soal yang lain, kita bakal baca semuanya secara tidak langsung. Jadi, kita lihat tone. Yang satu, ada alarm. Apakah ada tanda-tanda di teks dia mengingatkan kita? Tidak ya. Pesimis? Ada bunyi-bunyi pesimis di teks penulisnya? Tidak. Atau komik? Tidak. Nah, yang jelas, teks yang sekarang kita bahas, itu tonenya adalah objektif, karena dia hanya membahas tentang fakta-fakta yang ada tanpa mengingatkan atau pesimis, dan yang lain-lain. Oke, kita kembali ke ini nih. Nah, what is the primary purpose of this passage? Ya kan? Apa sih tujuan utama? Seperti yang saya bilang, ini tadi juga overall review question. Makanya kita terakhir aja, karena kita secara tidak sengaja sudah memahami keseluruhan teksnya. Jadi, kita lihat yang pertama, to alert people to the danger caused by the sun. Enggak ya, dia tidak mengingatkan ya. To discuss condition on earth in the far future. Bisa jadi, kita simpan yang B, bisa jadi, to present a theory about a red giant star. Yang C, terlalu spesifik, karena dia tidak cuma ngomongin red giant, tapi dia ngomongin yellow dwarf, ya kan? White dwarf, dan juga black dwarf. To describe change that the sun will go through. Oke, jadi, yang paling benar adalah D, untuk mendeskripsikan perubahan yang akan dijalani oleh matahari. Dari mana juga kita tahu, jadi kita bisa melihat kata-kata transisi. Oke, dia bilang, misalnya disini kan, about 5 billion years from now. Nah, berarti itu kan ada kejadian-kejadian yang bakal terjadi, ya kan, perubahannya. Terus dia bilang lagi nih, the sun will then be. Oke, sorry, kita ini aja. ada ini ya. Kemudian, tanda-tanda transisi itu mencerminkan bahwa teks ini menjelaskan tentang pergantian si matahari, kondisinya matahari. Karena dia nyebutin di timingnya, about 5 billion, about 5 billion years. Kemudian, dia bilang lagi kan, the sun will be then. Terdeksi ini. sorry guys. Oke, kemudian juga ada once the sun has used up. Nah, di sini ada kalimat-kalimat yang mengindikasikan perubahan. Karena dia dijelasin keterangan waktunya. Ada lagi nih, after, ya kan. Kalau after itu berarti kejadian dong, beruntutannya gitu. Oke. So, we finish this one. Stop share first. Oke. Ketutup sama coret-coret. Ah, nah. oke. From now on, coba saya bakal jawab beberapa pertanyaan. Beberapa pertanyaan ya. Sebelas, sebelas itu soalnya adalah objektif. karena dia menanyakan tentang tone. di situ apa ya, penulisnya tidak mengindikasikan bahwa dia itu mengingatkan atau dia apalagi yang lain pesimis, tapi dia hanya secara objektif menjelaskan perubahan kondisi matahari. Oke, ada lagi? Kak, nanti. Oke, dikirim. minta soal. Soal sama admin. Sure, kalau miss, bagaimana kalau kita ketemu vocab? Nah, berbicara tentang vocab, bicarain tentang vocab, memang kita harus enrich our vocabularies. Biasanya ada juga beberapa buku yang bakal memang ngebahas tentang vocab-vocab yang sering keluar di Reading Tufel. Nah, tapi kalau misalnya seandainya juga nggak tahu, coba kita mereplace. Seperti tadi, kita mereplace bisa nggak yang dikasih alternatif di jawaban, di pilihan jawaban, bisa nggak masuk ke kalimat yang di-passage kalau kita gantikan dengan alternatif di jawaban itu. Oke, so, kita lihat satu lagi. Kita lihat satu lagi. kita lihat satu lagi. perlu lihat satu lagi. 2433. Bisa dilihat, ini pertanyaannya, which of the following is the main topic ingat, kalau main topic itu kita skip dulu, kita yang lain oke, kita langsung ke nomor 25 the word them in line 4 jangan lama-lama langsung ke line 4 oke, ini dia them ya kan, ini dia them kita beri tanda kuning kemudian reverse to, kita lihat nih, belakangnya ada apa ada trees oke, ada trees berarti jawabannya jawabannya adalah terus langsung aja romba ada lagi sama masih the word parche in line 6 is closest in meaning oke, parche ya 26 mana 20 oh sorry, 6 ini dia kita kasih warna kita lihat bahasanya researchers with the US the US Department of Agriculture Forest service fashion sensors to the park only parche trees jadi, somehow memang parche ini artinya mengeringkan gitu mengeringkan makanya kata-kata yang sesuai sorry kata-kata yang sesuai dengan mengeringkan ini adalah dehidatric karena hidatric itu memberikan ini kan apa sih namanya stay dehydration maksudnya cukup itu cairannya sedangkan dehidatric berarti mengeringkan artiannya cairannya bakal menyusut gitu gak banyak jadi sama dengan parche lagi-lagi the word flight line 8 line 8 langsung ke 8 kita beri warna oke boleh same meaning nah flight itu sebenarnya artinya kondisi ya kondisi buruk gitu jadi which is berarti signal bukan karena signal artinya tanda meet artinya kebutuhan agoni juga apa ya penderitaan gitu jadi yang the best that we can say is condition nah kemudian kita ke 28 oke soal invert ya not invert invert itu berarti kita harus nyari sendiri from the passage that the sun produced by the trees oke the sun kita punya sun produced by the tree ini keyword kita kita cari mana nih sun produced by the trees hmm according to the most trees right snake oke ada distance calls ya calls ini berarti ada suara kita lihat dari pertama but a group has heard the Christ and they think some of the trees and John oke kita lihat yang pertama dia memberikan pilihan bahwa serve as a form of communication with other trees with other trees disini tidak ada sama sekali disebutkan ya dia itu sebagai komunikasi dengan pohon yang lain gak ada nih gak ada are the same no matter what type of tree produce them oke kita lihat kalau yang ini oke lihat dia bilang different sound slight different sound berarti ada perbedaan sedikit di suara peaches kita bisa mengeliminasi jawaban yang ini ini kita eliminasi kan kita eliminasi kemudian tidak disebutkan kita eliminasi cannot be heard by the unaided human ear ya gak oke ternyata dia disini bilang the unaided human ear can detect no more oke no more than 20 kilohertz ya kan kita lihat sedangkan dia itu 50 sampai 500 kilohertz berarti ini kemungkinan benar kita simpan kita simpan dulu terus fall into the one up to 20 kilohertz enggak dong soalnya dia jelas bilang 50 sampai 500 kilohertz ya kan jadi yang benarnya adalah si dia tidak bisa didengarkan oleh apa ya tanpa tanpa alat bantulah kuping manusia pada normalnya tidak bisa mendengar oke fracture nah lagi-lagi ke vocab ya sebenarnya vocab ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat banyak di apa ya paketnya si satu reading gitu mungkin 10 lebih jadi bisa bayangkan kalau kita makanya kita memang harus men-enrich vocab gitu seperti fracture tapi begitu sudah dapat pertanyaan vocab langsung aja kita lihat line 15 kita langsung ke 15 berarti fracture ini dia fracture kita ke warna biru kemudian kita lihat fracture this fracture column send out distinctive oke fracture column nah long itu artinya panjang blok itu apa ya tertutup gitu hollow itu lubang jadi broken yang sangat bisa menggantikan si fracture karena fracture itu pecahan broken volume fracture volume itu masuk ketika kita mereplace vocabnya oke kemudian nomor 30 which of the following could be considered a cause of distress oh distress kita ngomongin distress signal mana tadi ini ya ini distress cause oke distress kita punya ini distress ya distress kita warnain aja distress stress kemudian kita juga punya oke ternyata dia disitu menggantikan dengan tree break jadi distress itu digantikan dengan tree break taruh warna lain the scientist think that the vibration are created when the water columns ini dia jadi pertanyaannya adalah which could be considered as a cause ya kan penyebab tree distress signal jadi dia bilang think that the vibration vibrationnya di atas are created when the water column inside cube set around the length of the tree break jadi ketika the water column inside cube that run the length of the tree break di bahasa lain itu kekurangan air gitu jadi sehingga dia ini kan result of two little water flowing through them oke dulu saya tandain dulu terus kita lihat lagi inline 17 langsung ke 17 the press pick up mana dia pick up ini dia pick up kita jadikan warna oke atau misalnya oke pick up kita masukkan nih pick up itu kalau kita tahunya kan kayak menjemput atau memetik ya ya kan nah tapi ini apa normal pocket yang secara konteks ketika jatuh di passage itu artinya bakal berbeda perceive kita simpan karena perceive itu artinya melihat kemudian leave leave mengangkat jadi gak mungkin ya they may pick up the trace vibration mengangkat apa getaran gak mungkin transmit bukan disitu kemudian attack menyerang tidak jadi yang benar itu perceive jadi bisa mendapatkan apa getarannya pohon so the best answer is kemudian nomor tiga lima nah akhirnya kita mendapatkan satu pentang soal yang direct tapi not stated ingat si direct itu kan ada yang stated kayak yang tadi misalnya dia nanya apa yang kalau misalnya red giant gimana tandanya itu kan stated di ini di message-nya nah kalau misalnya yang tidak terstated dia antara dua yang satu mungkin dia tidak memang tidak disebutkan atau yang satu lagi disebutkan tapi tidak seperti yang di message kita lihat all of the following mention disebutkan sebagai possible factors kita langsung aja ke masalah drawing inside weekend trees mana ini ada thermal change smells oh ini dia oke ternyata ini hanya satu kata ini tabol aja nah jadi kita bisa lihat disitu dia bilang apa ya faktor-faktor yang memungkinkan ya kan jadi ternyata dia bilang satu ada smell oke ada baunya which is berarti nomor B bener thermal change berarti nomor A juga bener terus something other than sound soundnya juga ada berarti yang tidak disebutkan kan ada except nih yang tidak disebutkan adalah change in color jadi jawabannya ini oke kita ke nah nomor 33 it can be invert lagi kalau invert kita harus men-draw konklusi sendiri berdasarkan yang informasi yang kita ketemukan di passage karena dia tidak di-state secara jelas namanya juga ini kan tersirat at the time the passage was written ketika passage-nya tertulis ya oke gak tahu nih kita di mana berarti ketika ditulis research concerning the signal of trees oke kita lihat had been conducted had been unproductive was continuing was no longer sponsored kita lihat nih yang mana sih pasti di akhir karena disini tadi ada kalimat researcher oke ini dia researcher arno running test nah ketika ada arno running test berarti dia oke arno running test berarti sedang dilakukan ya kan sedang dilakukan berarti had been conducted telah dilakukan sebelumnya bukan had been unproductive tidak disebutkan was continuing yang paling cocok karena ini bahasanya arno running berarti sekarang masih berlangsung dan akan terus bersambung ya kan karena kita bandingkannya dengan ketika ditulis was no longer tidak disebutkan oke nah any questions question guys skor tovel paling tinggi 667 nomor 24 miss kelewat are you sure let me see kenapa terlewat kenapa terlewat makanya oke jadi belajar dari pengalaman yang sekarang nah jadi kan saya bilang kalau pertanyaan tentang idea atau tentang overall review idea ya kan yang tentang main idea atau tentang apa organization passage nah atau tentang kayak tone-nya purpose tujuan satu lagi oke itu saya bilang kan tinggalin dulu nah tapi hati-hati ketika kita tinggalin jangan sampai kita apa tidak menjawab pertanyaan itu jadi sebelum ntar dikumpulin jawaban jangan lupa periksa oke kejadian sekarang ya nomor 24 tinggal oke which of the following is the main topic of the passage main topic ide utama ya the vibration produced by insect is that so kemudian ada lagi the mission of the US Forest Service oke kalau yang B langsung ya itu tidak mungkin karena ini terlalu spesifik cuma disebutkan sekarang nih sekali aja di sini sedangkan di depannya tidak berhubungan lagi dengan US Forest Service the effect of insects on tree the sound made by distressed tree vibration kita lihat vibration-nya ada di mana ternyata vibration-nya juga hanya sekali disebutkan di sini yang ini bukan tentang vibration jadi terlalu spesifik tidak bisa mewakili jadi ide utama seluruh passage kemudian the effect of insects on trees kita lihat nih mana ada insects hmm insects sekali ya kan sekali ternyata setelahnya tidak ngomong lagi insect tapi sudah ngomongin ketumbuhan secara menyeluruh ya kan sama bunyi-bunyinya so the best answer is the sound made by distressed trees jadi di sini ada soundnya di sini ada soundnya di sini ada soundnya pilihan D cukup mewakili sebagai topik utama dalam passage yang kita bahas oke again ya segala sesuatu yang berhubungan dengan teknis tanyain admin aja tapi rasanya tidak mungkin mendapatkan tufel official rasanya kayaknya 24D oh sure Vincent bener 24D tips buat nyari main idea nah sebenarnya tadi udah main idea itu kita langsung aja skimming skimming itu kita membaca dengan cepat jadi kita harus tahu nih semua kira-kira dibahasnya walaupun kita tidak mendalami gitu kan jadi misalnya ada 3 paragraf kita langsung baca paragraf 1, 2, 3 di awalnya itu membahas apa nah kira-kira alternatif jawaban yang diberikan itu masih bisa nggak mewakili passage secara keseluruhan misalnya kayak tadi nih ada yang ini kan researcher-nya forest researcher tapi ternyata untuk kalau kita pilih itu sebagai topik utama paragraf pertama dan ketiga tidak terwakilkan karena bahasannya udah lain gitu oke i don't know about test tuvel setahu saya test tuvel itu biasanya official offline cuman karena pandemik memang diadakan yang online tapi biasanya dia memang punya sendiri yang officialnya gitu misalnya lembaga kursi bahasa inggris gitu kan terus kampus-kampus yang memang menyelenggarakan test of full official tapi itu memang dari ITP-nya atau IDP-nya gitu penjelasan nomor 29 let me see oke ngomongin tentang vocab yang pertama yang harus kita lakukan memang menge-enrich vocabularies nah walaupun terkadang satu kita bisa lihat dari pecahan kata ya cuman dari tadi nggak ada disoal tapi kalau dicontoh tadi ada kayak misalnya mal mal itu artinya buruk berarti kalau misalnya yang ditanyakan itu mal konten atau mal praktik ya itu berarti sesuatu yang mengindikasikan keburukan atau miss miss itu biasanya kayak error gitu kan misleading misunderstanding berarti itu something yang error atau yang kedua memang yang arti sebenarnya tapi itu biasanya jarang karena kalaupun ada kata-kata yang mudah yang kayak tadi misalnya pick up itu bakal ngikutin kontekstual jadi masukin dulu nih ke kalimatnya cocok atau enggak cpns oh wait i have to stop record 12.17 di skip soal it's okay karena kita ngebahas ini ya message jadi bisa soalnya per message gitu terima kasih terima kasih Terima kasih.